Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali dalam acara Panggilan Kasih untuk hari ini. Bersama saya, Pendeta Didik Sima Tupang, kita akan belajar mengenai Alkitab, Firman Allah, buku yang diilhamkan Allah. Pada saat kita belajar Alkitab yang diilhamkan oleh Allah ini, kita sedang belajar satu tulisan yang dapat menuntun kita untuk mengetahui akan kehendak Allah. Oleh karena di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, tapi kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan makna dari gereja di mana kita tergabung di dalamnya. Gereja, satu tempat di mana orang-orang Kristen datang untuk berbakti, untuk menyembah Allah, untuk belajar dari firmannya, dan untuk mengalami persekutuan. Baik dengan Allah sendiri maupun juga dengan sesama umat Allah yang ada atau yang tergabung di dalam sebuah gereja. Saya kira kemana kita belajar yang terbaik mengenai kehidupan bergereja, tidak lain kita belajar dari Alkitab, Firman yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tidak salah lagi bila mana kita ingin belajar tentang seperti apa sebenarnya eksistensi atau keberadaan sebuah gereja itu seharusnya. Maka kita pergi kepada firman Allah, Alkitab itu sendiri. Di dalam kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47, ada gereja ideal yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk belajar. Seperti apa sesungguhnya peran kita atau keberadaan kebersamaan kita dalam sebuah gereja. Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47, saya boleh katakan kita belajar dari gereja mula-mula. Ayat itu mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Bahkan, akibat dari persekutuan yang mereka alami itu, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Menarik sekali untuk kita pelajari beberapa poin yang ada dari ayat yang kita baru baca, sehubungan dengan kehidupan dari gereja mula-mula itu. Yang pertama, ada dari keempat hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah, gereja mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rupanya bertekun dalam pengajaran atau bertekun untuk mempelajari sesuatu dengan dibimbing oleh para hamba-hamba Tuhan dalam konteks waktu itu rasul-rasul. Maka di zaman kita tentunya ada banyak pengajar-pengajar Alkitab. Para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, kita perlu untuk meluangkan waktu kita untuk bertekun, untuk saling membangun melalui belajar firman Tuhan. Dan dengan itu, kehidupan dari gereja mula-mula itu pun kita ketahui mereka sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka pertama-tama mereka bertumbuh, mereka belajar, mempercayai apa yang mereka pelajari, dan melalui ajaran yang mereka hidupkan, mereka akhirnya menjadi satu komunitas yang dikenal baik pada waktu itu. Ada seorang yang bernama Ezra. Di dalam Ezra fasal 7 ayat 6, dikatakan, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam taurat Musa yang diberikan Tuhan ala Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kemudian Ezra 7 ayat 10 berkata begini, Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Betapa penting bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Ezra, dia meneliti taurat Tuhan, meneliti firman Tuhan. Kemudian bukan hanya menelitinya, dia melakukannya, melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian tidak sampai di situ, dia pun akhirnya mengajar kepada orang lain. Bertumbuh dalam pengajaran adalah ciri khas yang pertama dari gereja mula-mula, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan juga di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Dalam Masmur Pasal 1 ayat 3 dikatakan, Jadi orang yang suka mempelajari firman Tuhan, orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Orang itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bila mana kita ingin bertumbuh menjadi seorang warga gereja yang berhasil, Kita perlu bertekun dalam pengajaran seperti yang dilakukan oleh orang-orang di gereja mula-mula pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya, gereja mula-mula, mereka bertumbuh juga, atau memiliki ciri khas yang kedua adalah fellowship atau persekutuan. Mereka dengan senang hati mengadakan persekutuan. Mereka bersekutu dengan Kristus melalui firmannya, melalui pengajarannya. Dan setelah itu mereka bersekutu kepada satu sama lain di tengah-tengah lingkungan mereka. Bahkan mereka saling membangun hubungan yang bisa menguntungkan terhadap satu dengan yang lain. Yang bisa memenuhi satu dengan yang lain. Sehingga keberadaan atau kebersamaan mereka merupakan satu contoh yang luar biasa. Mereka membangun hubungan dengan Kristus, dan mereka membangun hubungan satu dengan yang lain. Saling melengkapi, saling memenuhi antara keperluan yang satu dengan keperluan yang lainnya. Sebagai satu komunitas umat Tuhan dalam satu gereja. Tuhan tidak mengenal orang yang malas. Di dalam kutipan dari sebuah buku yang saya baca, Review and Herald Februari 15, 1887. Dikatakan demikian. Allah tidak mengenal pelayan yang malas, yang hanya berpangku tangan, yang hanya diam-diam saja. Anggota, tiap-tiap anggota dari sebuah gereja haruslah merasa bahwa kehidupan dan kemakmuran gereja tersebut sangat dipengaruhi oleh peran mereka masing-masing. Jadi sebagai warga gereja kita harus merasa bahwa kehidupan dan pertumbuhan atau kemakmuran gereja kita itu sendiri itu sangat-sangat dipengaruhi oleh peran kita dalam keterlibatan untuk melakukan sesuatu di dalam gereja itu sendiri. Itu sebabnya di gereja mula-mula itu mereka dikenal sebagai gereja yang bersekutu. Mereka saling memberi, mereka bisa saling memenuhi keperluan satu dengan yang lain. Karena mereka tidak mau berpangku tangan. Mereka rindu untuk terlibat satu dengan yang lain di dalam melakukan aktivitas-aktivitas atau pelayanan-pelayanan gereja ini bersama-sama. Apa yang mendasari itu yang terlebih dahulu harus dibangun? Tentu hubungan dengan Tuhan haruslah menjadi dasar yang utama. Seperti yang kita sudah sebutkan di awal tadi. Setelah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, setelah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka semuanya itu dengan sendirinya akan dapat terlaksana. Di dalam Sat Yohanes 1-3 dikatakan, Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Di sini ada satu hal yang menarik. Sebelum kita memberitakan sesuatu kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang lain di sekitar kita, Tentunya kita harus melihat dulu, harus mendengar dulu, harus merasakan dulu apa yang kita akan bagikan itu. Jadi Sat Yohanes 1-3 katakan, Sebab apa yang kami telah lihat, apa yang kami dengar itu, itulah yang kami beritakan kepadamu. Supaya kamu juga memiliki persekutuan dengan dia. Dan persekutuan itu adalah dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17-3 dikatakan, Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi perkenalan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Kristus yang kita dapatkan melalui pengajaran akan firmanya itu, Membuat kita tidak bisa tahan untuk menceritakan kepada orang lain. Seperti Ezra tadi, dia meneliti Taurat Tuhan itu dengan seksama. Kemudian dia melakukannya, kemudian dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi persekutuan adalah satu hal yang penting. Peran kita sebagai individu, dalam sebuah komunitas yang lebih besar, Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, sangat dibutuhkan. Sebabnya dikatakan tadi, Tuhan tidak mengenal pelayannya yang hanya suka berpangku tangan. Yang suka untuk tunggu-tunggu atau mendapatkan pelayanan, Tapi dia tidak mau memberikan kontribusi apa yang dia miliki, yang bisa dia bagikan kepada lingkungannya. Dan tentunya, jangan lupa, bahwa kehangatan hubungan dengan Tuhan, sangat menentukan kehangatan hubungan dengan sesama. Saudara, jangan kita harap pada hari di mana kita bertemu, hari sabat kita bertemu bersama-sama dalam satu ibadah gereja, Kemudian kita mau hangat, mau bersemangat, tapi selama satu minggu berjalan itu, kita tidak bersemangat dengan Tuhan. Karena yang menentukan kehangatan persekutuan kita pada hari itu, adalah kehangatan persekutuan dengan Tuhan di hari-hari sebelumnya. Apa yang saya dapatkan mulai dari hari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan dari Kristus. Itulah yang saya rindu untuk saya bagikan kepada teman-teman saya. Itulah makna dari Satu Yohanis Satu Yohanis Satu Yohanis Tiga tadi. Apa yang kami lihat, apa yang telah saya dengar, saya tidak bisa tidak untuk menceritakan kepadamu. Supaya engkau juga memiliki persekutuan yang sama dengan Allah, dengan anaknya Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kehangatan persekutuan dengan Tuhan sangat menentukan kehangatan persekutuan dengan sesama. Jadi fellowship merupakan ciri khas dari gereja mula-mula yang perlu juga untuk kita tempatkan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, yang menandai atau yang menjadi ciri-ciri dari gereja mula-mula, sebagai gereja yang bertumbuh pada waktu itu. Mereka dikatakan selalu memecah-mecahkan roti bersama-sama. Apa makna memecah roti? Di zaman di mana Alkitab itu ditulis, mereka mengenal roti. Roti adalah makanan. Dokter Yesus memberi makan lima ribu orang. Dia menggunakan lima ketul roti dan dua ekor ikan. Diberkati, memberi makan banyak orang pada waktu itu. Roti melambangkan atau mewakili kata makanan. Mereka memecahkan roti artinya mereka membagi atau berbagi makanan satu dengan yang lain. Ciri khas dari gereja mula-mula itu, kalau di zaman kita sekarang, ya disebut dengan istilah potluck. Apa maksudnya potluck? Potluck adalah tiap-tiap orang membawa makanan dan ditaruh di atas meja, kemudian dimakan bersama-sama. Di gereja-gereja zaman kita sekarang, umum dilakukan potluck. Keluarga demi keluarga atau mungkin yang masih single pribadi, mereka membawa makanan pada hari sabat atau pada saat ibadah-ibadah berlangsung. Kemudian mereka letakkan di atas meja, kemudian mereka bersama-sama menikmatinya. Itulah yang terjadi. Jadi potluck sangat penting atau membagi makanan, makan bersama-sama sangat penting. Karena banyak catatan-catatan di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa makanan mempersatukan. Pada waktu Yusuf berada di Mesir sebagai seorang Perdana Menteri. Keluarganya pada waktu itu mengalami kelaparan. Mereka harus pergi jauh-jauh menuju ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan justru oleh karena perihal makanan ini, Yusuf dan saudara-saudaranya bahkan dengan ayahnya, mereka bisa dipersatukan. Makan selalu mempersatukan. Itu sebabnya saya sangat perhatian dengan hal ini. Sangat sedih bila mana saya melihat potluck atau waktu makan bersama sering bukan menyatukan, tapi justru memisahkan, mencerai-beraikan. Ada yang ini bicara begini, yang satu bicara begini, yang satu tidak suka dengan perlakuan begini, yang satu tidak suka dengan seperti ini. Masalah makan atau masalah potluck bukan lagi mempersatukan, justru malah memisahkan satu dengan yang lain. Bahkan tidak jarang ada gereja yang akhirnya tidak melaksanakan potluck. Tidak potluck tapi tetap bisa makan berkelompok-kelompok. Ada kelompok di sini, ada kelompok di sana. Oleh karena kalau disatukan sering menjadi masalah. Makan atau memecahkan roti bersama adalah untuk mempersatukan. Karena pada waktu itu mereka justru diikat oleh persekutuan melalui makan bersama. Saudara ku yang dikasih Tuhan, jadikan momen makan ini sebagai sarana untuk menyatukan kita. Baik di tengah-tengah keluarga kita, setelah kita beraktifitas, mungkin sibuk satu dengan yang lain. Maka meja makan mempersatukan kita untuk berkumpul, untuk makan bersama, untuk saling berbagi pengalaman yang telah dilalui sepanjang hari misalnya. Kalau kita mengadakan makan malam bersama. Dan itu adalah saat yang sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Jadi potluck atau membagi atau memecahkan roti adalah ciri khas dari gereja mula-mula. Itu juga perlu untuk kita aplikasikan, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita di zaman atau di gereja di zaman sekarang ini. Apalagi yang kita dapat pelajari dari gereja mula-mula itu. Gereja mula-mula itu, mereka juga bertekun di dalam doa. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Yang keempat, yang terakhir, tapi bukan kalah penting dari tiga ciri khas sebelumnya tadi. Mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka mengadakan persekutuan bersama-sama, mereka memecahkan roti bersama, dan mereka bertekun juga di dalam doa. Mereka melaksanakan doa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama atau secara kelompok. Saya kira hal ini adalah hal yang sering juga kita lakukan. Saya hanya ingin untuk mengingatkan kita kembali, untuk mengajak kita kembali, bahwa doa adalah satu hal yang penting untuk mendandai kehidupan sebagai seorang yang bergereja. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang mengaku sebagai orang Kristen, lalu memiliki wadah yang namanya gereja, lalu dia tidak suka untuk berdoa, atau dia tidak bisa berdoa, dia tidak mau berdoa. Wah, doa adalah ciri dari warga gereja. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 107 dikatakan, Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Dengan kata lain, untuk tetap berada di dalam rel kebenaran, untuk tidak menyimpang daripada jalan kebenaran, maka hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Di dalam buku yang lain, buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 75 disebutkan seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir di bumi ini. Adalah satu hal yang penting untuk menggunakan sedikitnya satu jam untuk berdoa, untuk merenungkan akan Kristus terlebih saat-saat terakhir dari kehidupannya di atas planet bumi ini. Sudah saya kasih dalam Tuhan, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. 60 menit dari 24 jam yang kita miliki, dikatakan sedikitnya, satu jam dalam setiap hari kita gunakan untuk bermeditasi, untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Setelah satu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia pergi ke satu tempat untuk berdoa. Pada waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendukung dia, untuk berdoa juga sementara dia berdoa. Di dalam Matius 26 dan 40 dikatakan, Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Yesus mengharapkan kita untuk memiliki waktu dengan dia. Satu jam saja paling sedikit setiap hari kita gunakan dengan dia. Seberapakah sebenarnya nilai satu jam bagi Anda? Seberapa pentingkah sesungguhnya nilai satu jam bagi Anda? Saya ada beberapa contoh atau ilustrasi tanpa menggunakan ini untuk makna yang lain. Sekedar sebagai ilustrasi saja. Bila mana saya menyebutkan soal gaji, maka itu tidak ada maksud lain untuk membanding-bandingkan. Tapi ada catatan yang saya pernah baca, berbunyi seperti ini. Gaji David Beckham di LA Galaxy sekitar 9 miliar per minggu atau 880 ribu per menit. Jika dikalikan 60 menit, maka hasilnya adalah 52.800.000 per 60 menit atau satu jam gaji David Beckham. Sedangkan Paris Hilton memasang tarif, ini seorang artis, 200.000 dolar untuk tampil di sebuah parti selama 20 menit atau setara dengan 90 juta per menit. Bila 90 juta per menit dikalikan 60 menit, hasilnya adalah 5.400.000.000 1 jam atau 60 menitnya. Wah, luar biasa. Sementara Bill Gates manusia terkaya di dunia Konon menghasilkan 250 dolar tiap detiknya Atau setara 135 juta rupiah per menit Bila mana dikalikan dengan 60 menit Maka dia akan menjadi 8 miliar 100 juta rupiah per 60 menit Itu hanya sebuah ilustrasi Apa yang saya mau katakan dari sini adalah Bahwa 1 jam atau 60 menit itu bisa berharga Saya percaya bahwa kita juga bisa mengaplikasikan itu untuk diri kita masing-masing Bahwa 1 jam itu ada nilainya Itu poin yang ingin saya tekankan Ada nilai untuk 1 jam 1 jam pekerjaan Kemudian ada satu penemuan di Jepang Pada waktu itu Shinkansen N700 baru saja diperkenalkan di Jepang Kereta mulut bebek ini bisa menembus 300 km per jam pada trek lurus Dan 270 km per jam pada rel menikung radius 2500 meter Kereta baru ini lebih cepat 20 km per jam dari generasi pendahulunya Dengan kereta ini Waktu tempuh dari Tokyo ke Osaka Hanya memakan waktu 2 jam lebih 25 menit Atau 5 menit lebih cepat dari kereta terdahulu Orang Jepang rela mengorbankan 2,1 miliar dolar Hanya untuk menghemat waktu 5 menit Itu artinya harga 1 menit menurut orang Jepang Setara dengan 3,78 triliun Hampir 30 ribu kali harga yang dibayar Bill Gates Apa yang saya mau katakan disini Sebagai kesimpulan dari renungan ini Tiap menit, tiap jam adalah waktu yang sangat berharga Itu sebabnya dalam buku My Life Today Tiap-tiap jiwa harus menjalin atau tinggal di dalam Kristus Tiap-tiap jam Karena tanpa itu kita tidak dapat melakukan apa-apa Sebagai kesimpulan mengakhiri renungan ini Belajar dari gereja mula-mula Kita belajar yang pertama Bertekun dalam pengajaran di bawah bimbingan para rasul Yang kedua Bertekun dalam persekutuan Saling memberi Take and give Saling membagi Saling membangun Satu dengan yang lain Yang ketiga Memecahkan roti Potlak Makan bersama Adalah satu hal yang penting untuk menyatukan Bukan untuk mencerai berikan Dan yang keempat Bertekun dalam doa Karena doa adalah nafas kehidupan seorang Kristen Kiranya melalui renungan ini Kita akan bertumbuh Tiap-tiap hari Tuhan akan menambah jumlah kita Dengan orang yang akan diselamatkan Pada kedatangan yang kedua kali kelak Tuhan memberkati Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk Hari ini Dalam Waktu yang Tidak lama kami baru saja Mempelajari akan firman Tuhan Biarlah kau menolong kami Belajar dari gereja mulam Untuk memiliki empat karakteristik ini Menjadi seorang yang suka Belajar firman Tuhan Yang suka untuk berpartisipasi dalam persekutuan Aktif dalam persekutuan Yang suka untuk berbagi Memecahkan roti Makan bersama Mengikat hubungan satu dengan yang lain Dan bertekun di dalam doa Dengan demikian kehidupan kami akan bertumbuh Kami lebih erat dengan Tuhan Dan lebih erat dengan sesama Dan akhirnya kami bisa menangkan juga banyak orang Untuk masuk dalam persekutuan yang sama Terima kasih untuk pelajaran yang berharga ini Kami persembahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya